Intro Kita lanjutkan lagi bahasanya Setelah sebelumnya mungkin sudah menonton Bagaimana video berkaitan dengan pengertian, fungsi pajak, dan sebagainya Nah, dalam video ini akan coba kita bahas Salah satu jenis pajak ya Yang nanti akan sangat berpengaruh sebenarnya pada pembangunan sebuah daerah Apa itu kira-kira? Ya betul, itu adalah pajak PBB ya Pajak Bumi dan Bangunan Nah, pajak PBB itu menarik Kenapa? Karena dia merupakan fungsi dari optimalisasi pemanfaatan lahan sebuah daerah Jadi kalau sebuah daerah mungkin lahannya banyak pekarangan yang tidak termanfaatkan Ya mungkin tidak banyak pajak PBB yang dihasilkan di sebuah daerah Mengapa di sebuah perkotaan? Itu rata-rata memiliki kapasitas fiskal yang tinggi Ataupun juga mungkin paling minimum sedang ya Yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Itu salah satunya adalah bisa jadi karena pemanfaatan lahan Yang ada di atasnya Makanya ini menjadi sebuah menarik Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa masing-masing setiap daerah itu Dia nanti akan berlomba-lomba Berlomba-lomba bagaimana agar lahan itu bisa dimanfaatkan Pada saat yang sama Ini nanti akan memiliki dampak juga nih Di dalam alifungsi lahan Terutama di dalam lahan-lahan yang memiliki nilai nilai lahan yang kecil Misalkan mungkin danau mungkin sawah gitu ya Mungkin juga hutan gitu ya Ataupun lahan-lahan yang lainnya Sehingga ketika lahan itu dikonversi Menjadi sebuah misalkan bangunan Paling kecil adalah rumah ya Ketika rumah berarti nanti nilai lahan naik Anda mungkin menjumpai di dalam sebuah lahan Misalkan Anda beli lahan 1 hektare Lahan sekitarnya ada masih ada sekitar mungkin 5 hektare gitu ya Jadi total 6 hektare Mungkin di awal-awal harga lahan 6 hektare itu rata-rata mungkin sama Mungkin 100 ribu per meter persegi Namun ketika 1 hektare Anda bangun di sana Bangun sebuah rumah ataupun kawasan industri gitu ya Maka harga di sekelilingnya akan ikut naik ya Sehingga ketika harga lahan itu naik Akan ada penyesuaian namanya NGOP gitu ya Nilai jual objek pajak Nah itulah yang nanti akan meningkatkan harga lahan Dan juga nanti akan memberikan besaran pajak yang cukup besar Nah berkaitan dengan ini Sebenarnya kita akan cukup menarik Kalau kita bahas beriringan dengan itu Kaitannya dengan otonomi daerah gitu ya Karena kalau kita lihat Apa sih sebenarnya semangat dari otonomi daerah Yang tertuang dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 Semangatnya adalah bagaimana setiap daerah itu bisa secara mandiri ya Mandiri sesuai dengan kewenangan masing-masing Bisa membangun daerahnya Nah ini yang menjadi menarik Kalau misalkan sumber dari pajaknya itu kurang gitu ya Di sebuah daerah terutama PBB Karena sejak tahun 2015 atau 2015 PBB itu diserahkan kewenangannya Untuk tingkat keupatan dan kota Jadi kalau misalkan yang sebelumnya dikelola oleh Keperitaan Pusat atau Provinsi Sekarang dipindahkan ke keupatan dan kota Maka itu akan memberikan dampak pula Bagaimana semangat dari masing-masing daerah Untuk bisa menancap gas gitu ya Percepatan dari pajak PBB ini Nah ini sebenarnya yang menjadi menarik Karena nanti setiap daerah akan berlomba-lomba gitu ya Mengoptimalkan lahannya Mungkin yang saat ini Barangkali 40% diantara lahannya Bentuknya masih untuk RTH dan sebagainya gitu ya Barangkali nanti ke depannya akan banyak ya Akan diganti Tentunya disini ada constraint Jadi sebenarnya ada beberapa constraint juga Yang harus diperhatikan setiap daerah Misalkan yang pertama adalah zona lindung Atau juga kawasan lindung Seperti RTH ya RTH juga ada variasinya Termasuk RTH jenis ke-7 itu ada Bentuknya pemakaman Itu juga sama Tidak boleh dialih fungsikan ke bentuk yang lain Walaupun nilai lahannya mungkin kecil ya Terus juga termasuk di dalamnya sungai gitu ya Danau ya Itu kan tidak bisa ya Kita ingin bangun ya di atasnya itu Terus yang lainnya adalah Yang ada di keupaten Di pedesaan Itu adalah sawah Nah sawah ini Menjadi constraint juga Karena sawah menjadi korban Tapi sekaligus juga Sawah menjadi jaminan Bagaimana sebuah ketahanan pangan Di daerah gitu ya Makanya di setiap daerah Biasa ada namanya Dewan Ketahanan Pangan Bagaimana nanti dia akan mengkonservasi Lahan-lahan pangan Terutama sawah Untuk tetap bisa menjadi sawah Walaupun mungkin Secara hak itu dipindahkan Dialih pindahkan gitu ya Nah Jadi setidak ada dua hal itu Yang harusnya Tidak bisa dikonversi Selebihnya Setiap daerah mungkin bisa berlomba-lomba Untuk mengoptimalkan lahannya Agar bisa meningkatkan pajak Bersumber dari PBB Ketika penerimaan itu besar Maka dia juga bisa Akan membangun daerahnya Infrastruktur Akan lebih bagus Dan juga Banyak fasilitas-fasilitas tambahan Di sebuah daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!